Jadi tidak akan dinilai su'ul khatimah dari buruknya fisik Atau buruknya paras wajah Atau berubahnya warna kulit Tapi umumnya itu dinilai daripada Bagaimana orang itu menutup dirinya dengan kemaksiatan Baru dianggap dia buruk su'ul khatimah Makanya kita temukan dalam buku sejarah Banyak sekali sahabat yang meninggal mati syahid Dalam kondisi tubuhnya rusak Seperti Hamzah radiyallahu anu Paman Nabi s.a.w. di perang Uhud itu ditemukan hidungnya terpotong Dadanya terbelah, semua badannya penuh dengan darah Kemudian banyak sekali sahabat Julaibib dan yang lainnya seperti Ja'far bin Abi Talib, Zaid bin Haritha Abdullah bin Rawaha Mereka semua ditemukan di medan perang mati dalam kondisi jasadnya rusak Tapi itu mati syahid Jadi tolak ukurnya bukan karena rusaknya fisik Makanya mungkin ada orang hafid Quran Terjadi kebakaran dia mati terbakar Bukan berarti dia buruk Atau orang naik pesawat Ahli ibadah Kemudian meledak pesawatnya Atau di kapal laut tenggelam Lalu dimakan ikan misalnya badannya Atau dia naik bus, tabrakan, jatuh di jurang Semua ini bukan berarti Su'ul khatimah Tidak dihitung su'ul khatimah itu Maka dia akan lakukan pada saat menjelang mati Misal seseorang diantara kita Yang paling senang dia lakukan dalam ibadah Misal baca Quran Atau sholat tahajud Atau berda'wah Atau apalah ya Maka seminggu dua minggu sebelum dia meninggal Dia akan lebih gencar di situ Maka tertutuplah hidupnya dengan perbuatan itu Maka tertutuplah hidupnya